Dugaan tim Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah bahwa penyebab terbakarnya hutan dan lahan-lahan kosong yang ada sebagian besar akibat ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sangat terbukti kebenarannya. Seperti terbakarnya lahan kosong di dalam kota Sampit yakni di Jalan HM Arsyad. Kencangnya tiupan angin dan keringnya rerumbutan di lahan tersebut membuat api dengan cepat membakar lahan yang ada. Dan akibatnya asap tebal menyelimuti sekitar lahan yang terbakar. Agar api tidak menjalar membakar lahan di sekitarnya, warga sekitar berusaha memadamkan api. Dengan cara dan alat yang sederhana yakni dengan memukul api menggunakan ranting-ranting pohon. Sementara itu tim Satgas Karhutla yang mendapatkan informasi langsung bergerak ke lokasi kebakaran dan langsung menyemprotkan air ke titik api sehingga api tidak sempat menjalar. Untuk memastikan api benar-benar padam, petugas terus menyiram air dengan volume yang cukup banyak hingga air terus merembes ke dalam tanah. Warga menduga kebakaran lahan ini terjadi karena adanya oknum warga yang membuang puntung rokok dalam kondisi masih menyala. Sehingga ketika angin kencang, bara api dari rokok tersebut menyala dan membakar rerumbutan yang sudah sangat mengering. Memang kan di sini banyak yang buang sampah itu. Perkiranya ada rokok atau gimana? Ya, paling ada rokok. Terus supaya pemadamannya apa gitu Pak? Kenapa Pak? Upaya Bapak memadamkan itu tadi gitu. Ini kita ini apa namanya warga sini. Kan dilihat dan asap itu lah. Kita keluar, apa di depan ini apa namanya ada orang ini. Tapi ada orang mau kalur di sini. Jalan ke sana terus. Terkait masih maraknya kebakaran hutan dan lahan-lahan kosong di Kabupaten Kota Waringin Timur, Tim Satgas Karhutlah menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam membuang putung rokok serta tidak membakar sampah secara sembarangan. Mas Hud Badarudin dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.